ESK Season 283, Bantuan Cermin Bahkan Netherworld Ghostfire di Abyss of Nine Abyss tidak dapat menahan satu desahan pun. Hantu yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah di Abyss of Nine Abyss, tidak berani bergerak. Mereka diam karena takut dan bahkan tidak berani mengangkat kepala. Hanya Udao yang masih berdiri di sana. Dia melihat bayangan besar dalam kegelapan dan merasakan jantungnya berdebar. Kekuatan itu cukup untuk membunuhnya. Bahkan jika dia mengeluarkan esens Marsial Utopia, kuali penekan neraka, dan mengorbankan esensi darahnya untuk mengaktifkan cermin harta karun Netherworld, dia mungkin tidak dapat menahannya. Kaisar Dua kata berat ini terlintas di benak tubuh utama Udao. Setelah Marsial Domain Rilem dan esens Marsial Utopia menerobos ke Gritter Success Rilem, dia samar-samar bisa melihat ambang Rilem Kaisar meskipun kekuatan tempurnya masih tidak sebanding dengan Raja Kaisar. Tapi sekarang, menghadapi bayangan di kejauhan, dia hanya merasa itu tidak bisa dijangkau. Apakah ini penguasa dunia hantu dan jiwa, ibu hantu Brahma? Perbedaannya terlalu besar. Jika desahan itu bisa memadamkan api hantu Netherworld, itu juga bisa dengan mudah memadamkan api jiwa bela diri di lautan kesadarannya. Kenapa berisik sekali? Sebuah suara terdengar dari kegelapan tak berujung. Itu agak serak dan membawa jejak perubahan, seolah-olah pemilik suara ini sudah sangat tua. Seluruh dunia hantu dan jiwa mati sunyi. Di dunia yang luas, hanya suara ini yang bergema. Siji dan Raksasa masih mempertahankan postur berlututnya. Mereka melihat kedua kaisar dunia hantu di dekatnya dan memberi isyarat agar mereka berbicara. Tuan hantu ibu. Kedua kaisar berdaulat dari alam hantu dengan cepat menceritakan apa yang baru saja terjadi secara mendetail. Setelah itu, tidak ada suara untuk waktu yang lama, seolah ibu hantu Brahma tertidur lagi. Namun, semua hantu tahu bahwa tuan mereka mengawasi mereka dari ujung kegelapan. Aura menakutkan itu masih menyelimuti seluruh dunia hantu dan jiwa. Oh. Setelah beberapa waktu, suara ibu hantu Brahma terdengar lagi. Budak jelek, kamu masih hidup. Void Yaksa gemetar ketakutan saat mendengarnya. Lord Ghost Mother, saya beruntung bisa bertahan dan membawa manusia itu kembali ke sini. Saya tidak punya niat jahat. Saya tidak akan pernah mengkhianati Lord Ghost Mother dan ras hantu. Void Yaksa berkata dengan suara bergetar. Ibu hantu Brahma tidak menanggapi. Tiba-tiba, tubuh utama Udao merasakan rambutnya berdiri tegak, dan kulit kepalanya mati rasa. Meskipun dia tidak bisa melihat apa-apa, perasaan spiritualnya mengatakan kepadanya bahwa tatapan ibu hantu Nirvana telah jatuh padanya. Dalam kegelapan tak berujung, Nirvana Ghost Mother menatapnya. Raja neraka yang baru. He he. Ibu hantu Nirvana terkekeh dan bergumam, agaknya, kamulah yang dia bicarakan. Hem. Udao sedikit mengernyit. Apa maksud Nirvana Ghost Mother? Siapa dia? Orang lain telah menyebutkan dia ke Nirvana Ghost Mother. Sebelum Udao bisa bereaksi, kegelapan di kejauhan melonjak dan bayangan besar menyelimutinya. Seolah-olah tangan hantu besar mencengkramnya. Di bawah penutup tangan hantu ini, tubuh utama Udao tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan tangan hantu itu turun. Tangan hantu itu naik ke atas kepalanya dan tiba-tiba berhenti, sedikit menyusut. Engah. Dada tubuh utama Udao meledak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Segera setelah itu, sebuah cahaya menakutkan menyala dan dengan paksa diseret keluar dari tubuhnya, mendarat di telapak tangan hantu yang gelap gulita. Cermin dunia bawah. Harta ini tidak dapat ditempatkan di tas penyimpanannya, jadi tubuh utama Udao menempatkannya di esens Marsial Utopia. Tanpa diduga, ibu hantu Nirvana sepertinya bisa melihatnya dan langsung mengambil netherward mirror dari tubuhnya. Hmm. Suara Nirvana Ghost Mother terdengar. Cermin kuno memang bersamamu. Kaisar Yaksa mengajukan diri dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan hantu ibu, Anda tidak harus membunuh semut manusia secara pribadi. Serahkan pada kami. Siapa bilang aku ingin membunuhnya? Ibu hantu Nirvana bertanya. Ah. Hantu di abis of Tartarus tertegun. Tangan hantu hitam pekat melepaskan cengkramannya dan mengirim netherward mirror kembali ke tubuh Udao. Tangan hantu itu menghilang dan menghilang. Kaisar Yaksa bingung dan mau tidak mau bertanya, Tuan hantu ibu, manusia ini membunuh puluhan Raja Ras Yaksa dan mengganggu istirahatmu. Dia. Apakah kamu meragukanku? Sebelum Kaisar Yaksa bisa selesai, ibu hantu Nirvana menyeladia dengan nada tenang yang membuat merinding. Kaisar Yaksa bergidik dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak. Tidak. Aku hanya. Uff. Tiba-tiba, jari hitam pekat dengan kuku panjang dan tajam keluar dari kegelapan dan langsung menembus kepala Kaisar Yaksa. Wajah Kaisar Yaksa dipenuhi ketakutan saat matanya membelalak. Roh esensi Kaisar dihancurkan dan diamati di tempat dengan mata terbuka lebar. Hantu di sekitarnya gemetar ketakutan. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Void Yaksa bahkan lebih ketakutan lagi. Rencana awalnya adalah untuk memikat tubuh asli Wu Dao ke Nirvana Ghost Mother dan menggunakan nyawa Wu Dao untuk menebus dosa-dosanya. Tapi sekarang, ibu hantu Nirvana tidak hanya tidak membunuh tubuh asli Wu Dao, dia bahkan membunuh Kaisar Yaksa. Sebagai pengamat, tubuh asli Wu Dao diam-diam terkejut. Seorang ahli kerajaan hampir merupakan eksistensi puncak di dunia kelas menengah. Namun, dia dibunuh oleh ibu hantu Nirvana dengan begitu mudah. Tepatnya, Kaisar Yaksa ini bahkan tidak menanyainya. Dia hanya menyuarakan keraguannya. Namun, ibu hantu Nirvana tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan dan langsung membunuhnya. Tubuh asli Wu Dao bahkan memiliki ilusi. Ibu hantu pembakar surga membunuh Kaisar ke Kaisaran Klan Yaksa semudah menghancurkan semut. Siapa namamu? Ibu hantu Nirvana sepertinya sedang melihat tubuh asli Wu Dao dalam kegelapan dan bertanya perlahan. Arakita Kesi. Tapi, tubuh asli Wu Dao tidak menyembunyikan apapun. Kamu ingin kembali ke dunia kelas menengah? Nirvana Gosmader bertanya lagi. Ya, tubuh asli Wu Dao mengangguk. Nirvana Gosmader berkata, Tiga hari kemudian, aku akan mengirimmu keluar dari alam hantu. Syarat apa? Tubuh asli Wu Dao bertanya. Fakta bahwa Nirvana Gosmader menyetujui masalah ini dengan mudah membuatnya merasa sedikit aneh. He he. Tawa rendah dan serak tiba-tiba datang dari kegelapan. Ibu hantu Nirvana berkata, Meskipun kamu sangat lemah, kamu tetaplah penguasan raka. Tubuh asli Wu Dao sedikit mengernyit. Ibu hantu Nirvana menyiratkan bahwa dia membantunya keluar dari alam hantu karena identitasnya sebagai penguasan raka, jadi tidak ada syarat. Tubuh asli Wu Dao melihat kegelapan di kejauhan dan merenung sejenak sebelum berbicara lagi. Satu hal lagi, saya ingin pergi dengan Void Yaksa bernama, Budak Jelek. Dia melakukan kejahatan yang bisa dihukum mati. Nirvana Gosmader berkata pelan dengan nada tenang. Tapi Void Yaksa merasakan hawa dingin di hatinya. Ibu hantu Nirvana baru saja membunuh seorang kaisar kekaisaran Yaksa dengan nada seperti itu. Tubuh asli Wu Dao sepertinya tidak mendengar niat membunuh dalam kata-kata ibu hantu Nirvana dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sebagai penguasan raka, bukan masalah besar bagiku untuk melindungi klan Yaksa. Mendengar ini, para hantu diam-diam terdiam. Di antara mereka, tidak ada yang berani berbicara dengan ibu hantu Nirvana dengan nada seperti itu. Raksasa Siji menoleh sedikit dan memelototi tubuh asli Wu Dao. Setelah hening lama, suara ibu hantu Nirvana terdengar lagi. Kamu cukup berani. Kemudian, kegelapan jatuh ke dalam keheningan lagi. Tekanan menakutkan yang menyelimuti semua orang berangsur-angsur menghilang seolah ibu hantu Nirvana telah pergi. Bab 2822 Dunia mendapatkan kembali ketenangannya. Bayangan Raksasa dalam kegelapan berangsur-angsur memudar. Menghadapi permintaan yang agak kasar dari tubuh asli Wu Dao, ibu hantu Brahma tidak memberikan jawaban. Dia hanya menjawab dengan, kamu cukup berani, dan pergi diam-diam. Namun, semua hantu tahu bahwa tidak ada jawaban yang merupakan jawaban terbaik. Voit Yaksa berlutut di tempat dengan linglung. Tanpa sadar, dia sudah bermandikan keringat dingin. Lama kemudian, dia menghela nafas lega, mengetahui bahwa hidupnya telah diselamatkan. Bahkan sekarang, dia masih merasa itu tidak nyata. Di bawah jurang Raka, Putri Raksasa berdiri dan menoleh untuk melihat secara mendalam tubuh asli Wu Dao sebelum pergi. Dia bukan satu-satunya. Semua hantu tahu bahwa sikap ibu hantu Brahma terhadap tubuh asli Wu Dao jelas berbeda. Mungkin karena identitasnya sebagai penguasan Raka atau alasan lainnya. Secara keseluruhan, meskipun tubuh asli Wu Dao adalah manusia dari dunia berukuran sedang, tidak ada seorang pun di seluruh dunia hantu yang berani memprovokasi dia lagi. Mayat Kaisar ke Kaisaran Yaksa masih hangat karena panas. Hantu-hantu di Abyss of Hell bubar satu demi satu. Tubuh asli Wu Dao juga kembali ke langit di atas jurang. Tidak jauh dari situ, Voit Yaksa masih berlutut di tempat dengan rasa takut yang masih ada, seolah-olah dia belum pulih. Tubuh asli Wu Dao tiba di atas jurang dan menatapnya dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Voit Yaksa bingung dan menundukkan kepalanya sedikit, tidak berani melihat tubuh asli Wu Dao karena malu. Manusia di depannya telah menyelamatkannya dari penjara musim semi-pahit, tetapi dia memiliki motif tersembunyi. Tapi sekarang, manusia telah menyelamatkan nyawanya sekali lagi. Aku, aku. Voit Yaksa tergagap dan tidak tahu harus berkata apa. Tubuh asli Wu Dao berbicara perlahan, kamu sudah mati sebelumnya. Voit Yaksa mengangguk secara naluriah. Baru saja, jika bukan karena tubuh asli Wu Dao memohon padanya, ibu hantu Brahma pasti tidak akan melepaskannya. Tubuh asli Wu Dao berkata, mulai hari ini dan seterusnya, ikuti saya. Tetapi, tubuh asli Wu Dao tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Matanya yang dalam menatap Voit Yaksa dan dia tidak melanjutkan berbicara. Voit Yaksa sepertinya memahami sesuatu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menembus celah di antara alisnya dengan ujung jarinya, melepaskan setitik semangatnya. Dia menundukkan kepalanya dan mengangkat tangannya ke depan tubuh utama Wu Dao. Terima kasih telah memberi saya kehidupan baru, Tuhan. Jika saya memiliki pemikiran lain di masa depan, dengan jiwa ini sebagai penuntun, semoga langit dan bumi menghancurkan saya. Voit Yaksa melantunkan mantra rahasia, dan gumpalan jiwa ilahi terkondensasi menjadi tanda di kehampaan. Baru kemudian secara bertahap memudar dan menghilang. Tubuh asli Wu Dao sedikit mengangguk dan berkata, karena kamu mengikutiku, aku akan memberimu gelar. Jadi Voit Yaksa ini disebut budak jelek. Nama rendahan seperti itu tidak bisa dianggap sebagai gelar sama sekali. Itu hanya bisa dianggap sebagai bentuk alamat yang sederhana. Tuhan, tolong beri saya nama. Voit Yaksa bersujud lagi. Tubuh utama Wu Dao melambaikan lengan bajunya dan menulis kata, takut, di tanah. Dia berkata perlahan, mulai sekarang, kamu akan menjadi raja, takut. Raja takut. Voit Yaksa sedikit tersesat saat melihat kata sebelumnya. Tubuh utama Wu Dao berkata, saya harap mulai sekarang, Anda akan dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain meskipun Anda tidak memiliki rasa takut di hati Anda. Takut. Voit Yaksa bergumam pelan dan matanya berangsur-angsur menyala. Itu mengungkapkan bentuk hantu yang mengancam sekali lagi dan menyeringai dengan penuh semangat. Mulai sekarang, aku akan menjadi raja ketakutan. Dibandingkan dengan budak jelek, nama, raja ketakutan, secara alami jauh lebih enak didengar. Alasan mengapa tubuh utama Wu Dao memohon untuk Voit Yaksa secara alami karena dia sudah memiliki rencana dan menghargai kemampuan Voit Yaksa. Sekte Desolate Surga memiliki tujuh jenderal iblis emosi, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, benci dan nafsu. Di antara mereka, ada Joy Mong Mingkong, Anger Immortal King Heaven Furiefeng Chantian, Sorrow Dimensiao Gutongyu, Love Dimensider Kiyu Siluo, Head Dimensian Beichen dan Les Demones Ji. Tidak ada kandidat yang cocok untuk kata, takut. Saat itu, tubuh utama Wu Dao sudah memikirkan hal itu saat pertama kali melihat Voit Yaksa. Belum lagi kemampuan Voit Yaksa, penampilannya saja sudah cukup mengejutkan orang. Jika dia berhasil kembali ke dunia kelas menengah, tubuh utama Wu Dao mungkin belum tentu menuju ke alam surga. Tujuan pertamanya masih tetap wilderness besar. Setelah berkultivasi ke tahap ini, tubuh utama Wu Dao sudah memiliki kepercayaan diri dan kekuatan yang cukup untuk menuju ke hutan belantara besar untuk menemukan Dai Yue. Tapi dia masih khawatir tentang Heaven Desolate Sek. Fondasi Sekte Desolate Surga tidak cukup kuat. Hanya Feng Chantian yang ahli Raja Abadi, tapi dia hanyalah Raja Abadi biasa yang telah membentuk surga gua kecil. Fondasinya masih dangkal. Tujuan utamanya dalam menaklukkan Voit Yaksa adalah mengirimnya ke Sekte Desolate Surga dan menjadi kekuatan terkuat untuk menjaga Sekte Desolate Surga. Mengingat kemampuan Voit Yaksa, kecuali itu adalah Kaisar Kuasi atau ahli Kaisar Beladiri, tidak ada orang lain yang menjadi ancaman. Kenyataannya, tubuh utama Wu Dao memiliki banyak keraguan. Mungkin hanya Ibu Hantu Brahma yang bisa memberinya penjelasan. Misalnya, dia yang disebutkan oleh Ibu Hantu Brahma sebelumnya. Misalnya, legenda Fastousan Domains, ada apa dengan keberadaan enam jalan, malapetaka dunia kelas menengah, dan seterusnya. Sebagai Kaisar Agung, Ibu Hantu Brahma pasti mengetahui banyak rahasia kuno. Tetapi dalam tiga hari ini, Ibu Hantu Brahma tidak muncul. Tubuh utama Wu Dao bahkan belum melihat penampilan Ibu Hantu Brahma, tetapi dari suaranya, dia bisa menebak secara kasar bahwa dia adalah seorang wanita tua. Tubuh utama Wu Dao telah bertanya kepada Dread Monarch, tetapi bahkan dia belum melihat penampilan sebenarnya dari Ibu Hantu Brahma. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, suara Ibu Hantu Brahma terdengar lagi. Kamu harus bersiap untuk pergi. Roh tubuh utama Wu Dao terguncang. Dia didorong ke dalam sumur kering oleh penjaga makam ke alam neraka yang suram dan suram. Dia melewati dunia bawah dan hanyut dalam siklus reinkarnasi untuk waktu yang tidak diketahui sebelum akhirnya memasuki alam hantu. Sekarang, dia akhirnya akan kembali ke dunia kelas menengah. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba turun. Tubuh utama Wu Dao mencoba melepaskan diri, tetapi ternyata dia tidak dapat menahannya sama sekali. Itu harus menjadi serangan pribadi Ibu Hantu Brahma. Di bawah bimbingan kekuatan ini, tubuh utama Wu Dao dan Dread Monarch melewati lapisan ruang. Bayangan hantu berkedip-kedip di depan mereka, dan mereka tiba di pantai yang aneh dan gelap gulita. Tubuh utama Wu Dao mengerutkan kening. Di depan gelap, dan angin sepoi-sepoi yang bertiup memancarkan aura lembab. Tempat ini seharusnya masih berada di alam hantu, dan mereka belum pergi. Dread Monarch sepertinya merasakan sesuatu. Dia melihat kegelapan di depan dan bergumam, sungai kehidupan ada di depan. Suara mendesing. Seolah menanggapi Dread Monarch, suara air datang dari kedalaman kegelapan. Sosok hantu yang sangat tinggi perlahan bangkit dari sungai, memancarkan aura yang menakutkan. Itu hanya gerakan sederhana, tetapi seluruh dunia tampaknya tidak dapat menahannya, dan itu sedikit bergetar. Ibu hantu Brahma Tubuh utama Wu Dao menoleh, mencoba yang terbaik untuk melihat sosok hantu itu dengan jelas. Namun, dia tidak bisa melihat apapun. Sosok hantu itu melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan sebuah altar kuno yang terbuat dari tulang putih dan berlumuran darah secara bertahap muncul di pantai tidak jauh dari sana. Kalian naik. Suara ibu hantu Brahma terdengar sekali lagi. Tubuh utama Wu Dao tidak ragu-ragu dan berdiri di atas altar. Jika ibu hantu Brahma ingin menyakitinya, dia tidak perlu mengalami begitu banyak masalah. Dread Monarch buru-buru mengikuti. Dari arah sungai kehidupan, mantra misterius terdengar. Hem. Jantung tubuh utama Wu Dao berdetak kencang. Mantra itu terdengar akrab, seolah-olah itu berasal dari sumber yang sama dengan kata-kata Sutra Jimat Yin Yang dan Sutra Neraka Sembilan Mata Air. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, altar tulang putih bergetar dan menembakkan berkas cahaya berwarna darah, membentuk sinar berwarna darah raksasa yang menembus awan. Itu merobek kegelapan dan menyelimuti mereka berdua sebelum menghilang. Bab 2823. Di tanah yang luas dan sunyi, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah dalam gumpalan hitam tanpa akhir yang terlihat. Di antara makhluk hidup itu, semua pria sangat jelek dengan tubuh kecoklatan dan rambut merah. Beberapa dari mereka bahkan memiliki sepasang sayap daging hitam pekat di punggung mereka. Namun, para wanita di antara mereka tidak terlihat berbeda dari manusia. Selain itu, mereka memiliki penampilan yang luar biasa dan memikat. Meskipun mereka berlutut di tanah, mereka masih bisa memperlihatkan pinggang ramping dan postur anggun mereka. Perlombaan Raksasa Selain itu, ada ratusan juta raksasa. Tepat di tengah ras raksasa berdiri sebuah gedung tinggi. Tepatnya, itu adalah patung batu seorang wanita. Wanita itu sangat cantik dan mengenakan jubah putih. Memegang pedang, dia berdiri tanpa alas kaki. Bahunya tampak seperti diukir, pinggangnya ramping, kulitnya halus dan alisnya seperti asap. Patung batu itu bisa dikatakan sebagai karya Tuhan. Namun, meskipun itu hanya sebuah patung batu, itu memberikan pesona yang tak terlukiskan yang membuat wanita raksasa di sekitarnya kewalahan, menyebabkan hati seseorang berdebar kencang. Jika itu adalah kasus patung batu, orang pasti bertanya-tanya betapa cantiknya makhluk sempurna berjubah putih itu. Di samping patung batu itu ada altar bunda raksasa yang dipenuhi rune misterius. Raksasa yang paling dekat dengan patung batu dan altar memiliki tiga pasang sayap daging di punggung mereka, jelas bahwa alam kultivasi mereka berada di alam gua surga. Di sekitar altar, ada ratusan raksasa alam gua surga. Di belakang raja ras raksasa adalah sekelompok raksasa dengan dua pasang sayap daging. Semuanya adalah roh sejati dari ras raksasa dan jumlahnya lebih dari 10 ribu. Di belakang mereka adalah para raksasa di alam esensi mistik, bumi, dan surgawi. Alasan mengapa raksasa berlutut di tanah dengan patu bukan karena patung batu itu. Sebaliknya, itu karena puluhan sosok kuat yang turun dari udara. Ada pria dan wanita di antara mereka dan semuanya memiliki lencana di pinggang mereka dengan tulisan, sembah surga, tertulis di atasnya. Aura dan pakaian yang mereka pancarkan jelas berbeda dengan ras raksasa. Mereka juga tidak cocok dengan lingkungan di dunia ini. Selusin sosok berdiri di udara dan menatap ras raksasa yang bersujud di tanah, seolah-olah mereka adalah penguasa dunia. Di antara kelompok orang ini, seorang pemuda berdiri paling depan. Dia memegang kipas batu giok di tangannya dan tampaknya memiliki status paling terhormat. Yang lainnya seperti bintang yang mengelilingi bulan, berdiri di belakangnya. Di sebelah pemuda ini, ada seorang lelaki tua bertampang galak berdiri setengah tubuh di belakangnya. Ada tanda bulan sabit perak di antara alis lelaki tua ini, yang mewakili asalnya, klan bulan-bulan. Meskipun klan bulan tidak sekuat naga, protos, dan klan lain di alam atas, mereka masih berada di garis depan. Klan bulan yin lahir dengan tubuh bulan yin, yang memungkinkan mereka untuk mengolah ki jahat yin. Kecuali lelaki tua suku bulan yin yang tak terduga, yang lainnya, termasuk lelaki muda itu, semuanya berada di alam wawasan tau. Pemuda dan lelaki tua dari suku mun yin juga memiliki tanda di pinggang mereka, tetapi itu berbeda dari yang lain. Poken di pinggang mereka bertuliskan, Ian. Salam, tuan-tuan. Di antara ras raksasa di bawah, seorang wanita tua dari ras raksasa mengangkat kepalanya dengan hati-hati dan bertanya dengan ekspresi pahit, alam pemujaan surga telah mengambil beberapa roh sejati kita. Hanya beberapa dekade, dan waktunya belum bangun. Kenapa kamu di sini lagi? Huh. Petik 2. Salah satu raja dari alam pemujaan surga mendengus dan memarahi, diam. Apa yang anda tahu? Sekelompok roh raksasa yang berdosa, merupakan kehormatan bagi anda bahwa kami ada di sini. Jangan memasang wajah sedih. Raja lain dari alam pemujaan surga memarahi. Ras raksasa di bawah, termasuk ratusan raja ras raksasa, menundukkan kepala ketakutan, tidak berani menanggapi. Berbicara secara logis, jumlah ras raksasa di sekitarnya jauh melebihi jumlah selusin orang di langit. Bahkan jumlah raja jauh lebih banyak. Namun ras raksasa tidak berani menahan omelan dari orang-orang di langit. Menarik. Pria muda itu memandang ras raksasa di bawahnya dan bergumam dengan semangat di matanya, jadi ini tanah pendosa Jeuyu. Salah satu raja alam pemujaan surga menonjol dan berkata perlahan, kami di sini untuk memilih beberapa gadis raksasa dengan penampilan luar biasa untuk melayani Tuhan ini. Tuhan yang dimaksud oleh raja surga menyembah rilem adalah pemuda itu. Ras raksasa di bawah terdiam. Banyak perawan raksasa memiliki ekspresi ketakutan dan tidak berani mengangkat kepala. Tubuh mereka sedikit gemetar, takut mereka akan terpilih. Angkat kepalamu. Raja rilem penyembah surgawi berteriak lagi. Dia menunjuk ke atas kepalanya dan berkata, ayo pergi. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda bahwa Tuhan ini berasal dari surga dan memiliki status yang mulia. Ini adalah keberuntungan Anda untuk dapat menerima kunjungan Tuhan ini. Tak satu pun dari raksasa Smaidens di bawah menonjol. Meskipun mereka dipaksa oleh situasi dan tidak bisa melawan, mereka tidak mau tunduk padanya. Tuhan, apakah ada orang yang kamu sukai? Raja alam pemujaan surga berbalik dan menata pemuda itu sebelum bertanya dengan sedikit membungkuh. Ada terlalu banyak ras raksasa di bawah. Pria muda itu sedikit terpesona ketika dia melihat mereka. Pria muda itu melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia tidak puas. Dia cemberut dan berkata, gadis raksasa ini tidak jelek, tapi mereka tidak layak untuk perhatianku. Tatapan pemuda itu berubah dan matanya berbinar ketika dia melihat patung batu itu. Suara mendesing. Pria muda itu membuka kipas batu giok di tangannya dan berjalan ke samping patung batu itu. Dia menata patung batu tanpa rasa takut dan menaksirnya dengan tatapan penuh nafsu. Ras raksasa tanpa sadar mengepalkan tangan mereka dengan amarah saat melihat ini. Cek cek cek. Pria muda itu mengeluarkan suara aneh saat dia menatap patung batu itu dan mengjilat bibirnya. Dia berbalik dan bertanya, siapa wanita itu? Yang mulia. Seorang raja alam penyembahan surga membungkuk dan berkata, dia adalah nenek moyang dari sembilan roh berdosa sembilan ketenangan ini. Namanya adalah gadis dataran sembilan ketenangan, juga dikenal sebagai raksasa gadis biasa. Dia pernah memulai sebuah era. Namun, itu juga karena dia berusaha menentang surga dan mati dalam kekalahan. Sembilan ketenangan dunia dihancurkan dan anggota klannya terlibat menjadi roh pendosa untuk generasi yang akan datang, tidak pernah bangkit lagi. Pemuda itu tercerahkan. Oh, jadi ini dia. Aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Cek. Pria muda itu mendecahkan bibirnya dan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya untuk membelai pipi patung batu pura maiden. Dia berkata dengan menyesal, sayang sekali kecantikan seperti itu. Jika dia masih hidup, bukankah menyenangkan berhubungan seks dengannya siang dan malam? Ras raksasa gempar saat dia mengatakan itu. Dalam hati mereka, Nine Serenities Plain Maiden adalah totem ras mereka dan tidak boleh dihina atau dihujat. Lebih jauh lagi, gadis biasa sembilan ketenangan dulunya adalah seorang kaisar. Martabat seorang kaisar tidak boleh diinjak-injak. Bab 2824. Keributan pecah di antara suku raksasa dan keributan terjadi. Kebanyakan dari mereka adalah esensi mistik, esensi bumi, dan esensi surga raksasa. Raja raksasa dan roh sejati yang paling dekat dengan patung relatif tenang. Meski sangat marah, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan diri dan tidak berani bersuara. Pria muda di udara dan selusin ahli alam gua surga di belakangnya tidak tergerak. Mereka hanya menyeringai dingin dan memandang raksasa di bawah mereka dengan jijik. Ini terlalu banyak. Putri raksasa tidak tahan lagi. Dia mengepalkan tinjunya dan bersiap untuk berdiri menghadapi pemuda itu. Karena kultivasi raksasa ini tidak tinggi dan hanya setara dengan Heaven Essence Level 9. Namun, dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa leluhurnya dihina oleh orang luar. Di sampingnya, roh sejati ras raksasa berlutut. Merasakan tindakannya, raksasa terkejut. Dia buru-buru mengulurkan telapak tangannya dan menekan bahunya, menekannya di tempat. Hei Song, apa yang kamu lakukan? Putri raksasa berbalik dan memelototinya. Kesunyian. Hei Song memiliki ekspresi waspada saat dia melihat selusin sosok di udara dengan hati-hati sebelum mengirimkan transmisi suara, Ah Yu, jangan gegabuh. Tidak ada gunanya bergegas keluar. Tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Putri raksasa bernama Ah Yu masih tidak bisa tenang dan berkata dengan penuh kebencian, apakah kita hanya akan menonton bajingan itu menghina Lady Pure Maiden. Hei Song mengirimkan transmisi suara, apalagi yang bisa kita lakukan. Apakah kamu tidak melihat bahwa bahkan raja dari ras kita tidak berani bertindak sembarangan? Kenapa begitu? Ah Yu bingung dan berkata dengan suara yang dalam, ada ratusan raja dalam ras kita. Jika mereka bekerja sama dan bertarung sampai mati, bagaimana mereka bisa kalah dari selusin orang ini? Hei Song berkata, kamu belum lama naik dan tidak tahu seberapa kuat orang-orang dari alam penyembahan surga ini. Medali, kenaikan surga, dipinggang mereka bukan hanya medali identitas, itu juga senjata khusus. Mereka bisa mengeluarkannya kapan saja dan menggunakan kekuatan penyegelan dunia ini untuk memadatkannya menjadi cambuk. Jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, raja ras kita tidak akan bisa bertahan sama sekali. Meskipun ada banyak raja dalam ras kita, kita seperti ikan di atas balok potong bagi mereka. Ah Yu terdiam. Black Song Raksasa melanjutkan, lagi pula, meski kita menang, lalu kenapa? Dunia ini adalah penjara, dan ras kita tidak akan pernah bisa melarikan diri. Jika kita menyinggung sekelompok orang ini, siapa yang tahu berapa banyak anggota klan yang akan terlibat? Ah Yu menghela nafas pelan saat kesedihan melintas di matanya. Pada saat itu, seorang raja raksasa tiba-tiba berdiri dari kerumunan dan memelototi pemuda di udara. Tiga pasang sayap di punggungnya mengepak saat dia menggeram, Kaisar Agung Ras kita tidak boleh dihujat. Suara mendesing. Penguasa suku iblis bergerak dan berubah menjadi sinar cahaya hitam, menyerbu ke arah pemuda itu dalam sekejap. Ekspresi pemuda itu tenang, ada senyum tipis di wajahnya yang berisi jejak ejekan. Dia tidak berencana untuk bergerak, dan dia bahkan tidak berencana untuk menghindar. Di belakangnya, seorang penguasa dari Heaven Worship Realm mengeluarkan Heaven Worship medalion dari pinggangnya dan menunjuk ke depan dengan Yuan Spirit-nya. Dalam sekejap, Rune Misterius berkelap-kelip di langit dan berkumpul di token perintah surgawi seperti kilat, membentuk cambuk panjang yang menghantam cahaya gelap di udara. Pik. Sosok Raja Raksasa terungkap dan dia terbanting keras ke tanah. Tubuhnya terbelah menjadi dua dan darah dimuntahkan kemana-mana. Raja Raksasa tersentak kesakitan. Penguasa alam penyembahan surga mencibir dan melambaikan medali penyembahan surga sekali lagi. Cambuk rahasia gemilang lainnya mencambuk dan menghantam tubuh Raja Raksasa. Pik. Dua bagian tubuh Raksasa Monark terbelah menjadi beberapa bagian dan ditelan oleh Rune yang kuat, esen spirit miliknya dihancurkan. Raksasa Monark yang berisik sebelumnya langsung terdiam. Raksasa Monark yang tak terhitung jumlahnya melihat itu dengan ketakutan di mata mereka. Seorang Raja Raksasa menjadi abu hanya dengan dua cambuk. Bagaimana mereka bisa bertahan melawan kekuatan itu? Para Raja Raksasa tidak terkejut saat melihat itu. Nyatanya, ekspresi mereka agak mati rasa. Mereka sudah terlalu sering melihat pemandangan seperti itu. Dulu ketika mereka masih berada di alam esensi mistik, esensi bumi, dan esensi surga, mereka telah menyaksikannya dan rasa takut mengakar kuat di hati mereka. Tubuh mereka tidak lagi dipenuhi darah dan hanya rasa takut yang tersisa. Sesekali, akan selalu ada Raksasa yang tak kenal takut yang akan menonjol dan bertarung. Namun, apa gunanya? Mereka hanya ngengat kenyala api. Apakah ada orang lain yang tidak yakin? Pria muda itu mengamati sekelilingnya dan mengangkat alisnya sambil tersenyum. Dia bahkan sengaja menggores dada patung Pure Maiden. Awalnya, ras Ahyu dari Raksasa Monark putus asa. Namun, ketika dia melihat itu, darahnya melonjak dan dia berteriak, Beastris Start, lepaskan cakarmu. Ahyu, jangan. Hei Song Raksasa ingin menghentikannya tetapi sudah terlambat. Dia melihat lusinan sosok di udara dengan ekspresi ngeri. Seorang penguasa alam penyembah surga mencemoh dengan dingin. Saat dia hendak mengeluarkan Heaven Worship Medalion untuk membunuh Ahyu, pemuda itu tiba-tiba menyerang dan menghentikannya. Pemuda itu memandang Ahyu yang berdiri di tengah kerumunan dengan kilatan menyeramkan di matanya. Dia mengangguk berulang kali dan memuji, tidak buruk, tidak buruk. Kamu punya pesona. Tatapan pemuda itu seolah ingin melahap seseorang. Di penghujung hari, Ahyu masih ketakutan dan mundur setengah langkah secara naluriah. Pria muda itu melangkah dan tiba di depan Ahyu. Dia menatapnya dan bertanya sambil tersenyum, siapa namamu? Terhadap pemuda yang sangat kuat ini yang jauh melampaui kekuatannya, Ahyu sangat takut. Namun, dia menggertakkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk menekan rasa takut di hatinya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bagus sekali, aku suka melihatmu marah. Pria muda itu memberi isyarat sambil tersenyum. Datanglah dan biarkan aku lebih dekat denganmu. Ahyu ingin menolak tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Seolah-olah dia ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan terbang ke arah pemuda itu perlahan. Keputus asaan memenuhi hati Ahyu dan tatapan tegas melintas di matanya yang indah. Dia mengiris pergelangan tangannya dan darah segar menyembur keluar. Pada saat yang sama, dia menyalurkan roh esensinya dan melantunkan, dengan darahku sebagai pemandu dan jiwaku sebagai perantara, aku akan menuju ke sembilan neraka dan mengorbankan Brahma. Pelacur Ketika pemuda itu melihat betapa tegasnya Ahyu, dia menarik kembali senyumnya dan mengumpat. Meraih leher Ahyu, dia melemparkannya. Ahyu membanting keras patung batu perawan murni sebelum jatuh ke altar. Batuk seteguk darah, wajahnya pucat. Namun, dia tidak berhenti bernyanyi. Suaranya gagap tapi tatapannya tegas. Darah melonjak menuju altar dan menyebar di sepanjang rune di altar sedikit demi sedikit. Saat darah dan jiwanya terus mengalir keluar, ekspresi Ahyu menjadi semakin mengerikan dan auranya melemah. Ini adalah teknik pengorbanan rahasia ras raksasa. Menggunakan darah seseorang sebagai penuntun dan jiwa sebagai perantara, seseorang dapat berdoa untuk keturunan ras raksasa yang legendaris dari sembilan neraka sampai seseorang mengorbankan nyawanya sendiri. Tentu saja, ada kemungkinan besar teknik pengorbanan akan gagal dan nyawa seseorang akan terbuang sia-sia. Lebih jauh lagi, meski berhasil, ranah kultivasi dari ras raksasa yang dipanggil tidak akan melebihi dari yang berkorban. Apa gunanya teknik pengorbanan sebelum aku? Pria muda itu berkata dengan dingin, jika ada yang benar-benar bisa turun ke sini, saya akan mengirim mereka dan menemani Anda di jalan. Bab 2825 Itu adalah pengorbanan. Roh sejati dan raja suku raksasa menggelengkan kepala dan menghela nafas saat melihat ini. Seperti yang dikatakan pemuda itu, meskipun pengorbanannya berhasil, lalu kenapa? Di masa lalu, orang-orang mereka telah mencoba mengorbankan hidup mereka berkali-kali untuk memanggil para pembudidaya yang kuat dari Jeyu. Namun, ketika mereka berkultivasi di dunia ini, mereka selalu ditekan oleh kekuatan segel. Mereka tidak pernah bisa menembus ke alam kaisar bela diri. Oleh karena itu, bahkan jika raja suku raksasa mengorbankan hidup mereka untuk memanggil seorang kultivator Grotto Heaven Realm, mereka tetap tidak dapat menghentikan makhluk itu untuk membunuh mereka. Bahkan seorang kultivator Grotto Heaven Realm tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika Ahyu berhasil, apa yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator alam asal langit tingkat 9? Itu tetap tidak akan mengubah apapun. Itu hanya akan menambah jiwa lain pada orang mati. Ahyu sedang berbaring telentang di altar sedingin es, membiarkan altar melahap garis keturunan dan jiwa dewanya. dia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Tentu saja, dia tahu bahwa tidak ada gunanya dia menggunakan teknik rahasia pengorbanan. Dia hanya tidak ingin dipermalukan, bahkan jika dia harus mati. Ahyu melihat ke langit gelap di atas kepalanya dan matanya kabur. Dia ingat saat dia berada di alam bawah. Dia melihat pertama kali dia bertemu orang itu di kota yang tenang dan damai yang penuh dengan pohon persik. Itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Dia kehilangan kebebasannya dan dipaksa untuk tunduk pada orang itu. Tapi untuk beberapa alasan, ketika dia mengingat kembali pengalamannya di kota kecil itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Awalnya, dia tidak mau dan dia tidak mau. Kemudian, dia mulai merasa berkonflik. Ketika dia mendapatkan kembali kebebasannya, dia seharusnya bahagia, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasakan kehilangan. Karena hubungan keduanya, suku raksasa dari sembilan suku primordial selamat dari perang sepuluh ribu suku. Dia menyaksikan orang itu tumbuh, bangkit, dan akhirnya berdiri di puncak dunia dan menjadi terkenal. Adegan-adegan ini melintas di depan matanya seperti lentera sebelum dia meninggal. Pada akhirnya, berhenti pada sosok dengan rambut hitam dan jubah ungu. Sebelum dia meninggal, dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia telah naik selama bertahun-tahun, dia tidak pernah melupakan orang itu jauh di lubuk hatinya. Altar di bawahnya tampak berkelap-kelip dengan sinar cahaya berwarna merah darah. Penglihatan Ahyu menjadi sedikit kabur. Dalam kekaburan, tampaknya benar-benar ada sosok berambut hitam berjubah ungu di depannya. Secara bertahap bergabung dengan sosok dalam ingatannya. Itu terlihat sangat nyata, namun sangat ilusi. Namun, wajah pria berjubah ungu ini ditutupi oleh topeng perak yang dingin. Ahyu tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir bahwa itu adalah halusinasi. Tepat pada saat ini, pria berjubah ungu itu sedikit menundukkan kepalanya dan melihat ke atas. Mata mereka bertemu. Ahyu tersenyum. Mata pria berjubah ungu ini mirip dengan hum. Sebuah pikiran melintas di benak Ahyu yang kacau. Karena sosok ini adalah gambaran dalam ingatannya, bagaimana bisa menundukkan kepalanya dan menatap matanya. Sepertinya ada sedikit keterkejutan di mata pria berjubah ungu itu. Yu Luo Cha. Pria berjubah ungu itu tiba-tiba bergumam. Suara ini. Mata Ahyu tiba-tiba melebar saat dia menatap pria berjubah ungu itu tanpa berkedip. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi suara ini jelas miliknya. Pikirannya berantakan dan dia tidak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan. Atau mungkin dia sudah mati dan tiba di akhirat. Saat itu, pria berjubah ungu membungkuk sedikit dan membantunya naik dari altar pengorbanan yang dingin. Dia berkata dengan lembut, kamu tidak mengenaliku. Meskipun kata-kata ini diucapkan dengan lembut, ketika mereka memasuki telinganya, itu seperti guntur. Sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan hidup yang tak terbatas melonjak ke dalam tubuhnya. Tubuhnya yang awalnya terluka parah sembuh dalam sekejap mata. Bahkan garis keturunan dan jiwanya yang baru saja hilang pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, Yu Luo Cha berangsur-angsur sadar dan menatap pria berjubah ungu di sampingnya dengan linglung. Melihat matanya yang dalam dan cerah, dia masih tidak percaya. Dia hanya mencengkram erat lengan pria berjubah ungu itu dan tidak berani melepaskannya. Dia takut pria berjubah ungu di depannya tiba-tiba menghilang jika dia melepaskannya. Adegan itu juga menyebabkan keributan di antara ras raksasa. Bahkan ratusan raja raksasa tercengang dan bingung, apalagi anggota ras raksasa level rendah. Apa yang sedang terjadi? Apakah teknik rahasia pengorbanan berhasil begitu saja? Namun, Yu Luo Cha baru setengah jalan melakukan casting dan darahnya belum menodai seluruh altar pengorbanan. Berbicara secara logis, dia seharusnya tidak bisa memanggil seseorang. Selanjutnya, dua orang dipanggil pada saat bersamaan. Bahkan jika raja raksasa menggunakan teknik rahasia pengorbanan, dia seharusnya tidak bisa memanggil dua anggota rasnya. Yang lebih aneh lagi, mereka berdua bukan dari ras raksasa. Pria berambut hitam berjubah ungu di depan tampak seperti manusia dan tampak diselimuti lapisan kabut yang menyembunyikan wilayah kultifasinya. Orang di belakang bertubuh tinggi dan mengenakan jubah hitam pekat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tudung menutupi wajahnya dan penampilannya tidak bisa dilihat. Namun, dia memancarkan aura ganas dan biadab, jelas bahwa dia juga bukan dari ras raksasa. Saat itu, orang itu menjulurkan cakar hitam kehijauannya dan melepas tudung di kepalanya, memperlihatkan wajah mengerikan dengan wajah hijau dan taring tajam, itu menakutkan. Ras Yaksa Ketika makhluk hidup jangkung itu mengungkapkan wujud aslinya, para raksasa king segera mengenalinya dan berseru kaget. Ketika Yaksa melihat apa yang terjadi, dia menyeringai dan matanya melotot. Wajahnya tampak lebih ganas dan menakutkan. Raja-raja raksasa terkejut ketika mereka mengamatinya dengan kesadaran ilahi mereka. Tidak hanya dia seorang Yaksa, dia juga seorang Raja Yaksa Groto Heaven Rilem yang disempurnakan. Aura yang dipancarkan Raja Yaksa bahkan lebih menakutkan dari mereka. Para raksa tercengang dan tercengang. Seorang wanita raksasa yang berada di tingkat ke-9 dari tahap asal langit telah memanggil dua orang ketika dia sedang menjalani ritual. Salah satunya adalah manusia dan yang lainnya adalah Raja Yaksa. Pria muda yang tidak jauh itu mengerutkan kening saat melihat itu. Dia tampak terkejut juga. Namun, ekspresinya segera kembali normal. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, bunuh mereka semua. Tidak peduli berapa banyak orang yang dipanggil atau dari ras mana mereka berasal, mereka hanyalah semut di matanya. Dia bahkan tidak perlu melakukannya sendiri untuk membunuh mereka. Iya pak. Salah satu raja alam penyembahan surgawi berdiri dan melepas token penyembahan surgawi di pinggangnya dengan santai. Hati-hati. Yulu Wacha tersentak kembali ketika dia melihat itu. Dia mengguncang lengan pria berjubah ungu itu dan memperingatkannya dengan cemas. Pria berjubah ungu itu sepertinya berada dalam keadaan khusus dan pikirannya mengembara. Dia tidak mengingat peringatan Yulu Wacha. Raja klan Yaksa di belakangnya telah menghilang. Bab 2826. Saat dia melepas token penganugerahan surgawi dan mengumpulkan rune untuk membentuk cambuk, dia menyadari bahwa seseorang hilang dari altar pengorbanan. Hmm. Mengapa hantu Yaksa menghilang? Raja alam penganugerahan surgawi membeku sejenak dan kebingungan melintas di benaknya. Tiba-tiba, dia bergidik seolah-olah seseorang telah mengembuskan napas dingin di belakang lehernya. Pada saat yang sama, suara seram terdengar di telinganya, siapa yang kamu coba bunuh? Tidak baik. Raja alam penganugerahan surgawi terkejut dan ekspresinya berubah. Raja dari ras Yaksa telah tiba di belakangnya dan seluruh proses menjadi hening. Di alam gua surga, seseorang akan memiliki perasaan yang sangat tajam tentang kekosongan di sekitarnya. Saat seseorang merilis teknik rahasia teleportasi, mereka akan dapat mendeteksinya dengan segera. Selain itu, mudah bagi mereka untuk menentukan di mana pihak lain akan mendarat setelah teleportasi dan mereka tidak akan dapat mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Namun, dia sama sekali tidak memperhatikan Yaksa yang datang di belakangnya. Teknik macam apa itu? Tepat saat dia hendak menyalurkan roh esensinya dan melepaskan groto heaven-nya, dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya. Saat berikutnya, kesadarannya tenggelam ke dalam jurang dan dia kehilangan kesadaran. Tepat di depan semua orang, Raja Ras Yaksa tidak memberikan kesempatan kepada Raja Alam Penganugerahan Surgawi. Dia membuka mulutnya dan menggigit setengah dari kepala Raja. Seketika, cairan otaknya berceceran dan darah menyembur keluar. Roh esensi dari Raja Alam Penganugerahan Surgawi dimakan oleh Raja Ras Yaksa dan dia mati di tempat. Seorang ahli Alam Gua Surga yang kuat digigit sampai mati oleh Yaksa di belakangnya bahkan sebelum dia bisa melepaskan satu gerakan pun. Meskipun semua orang dari Alam Penganugerahan Surgawi telah menyaksikan adegan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, mereka belum pernah melihat adegan berdarah seperti itu. Yaksa mengunyah separuh kepalanya dalam suapan besar, taringnya yang tajam dengan mudah menembus tengkorak dan menghancurkannya, mengeluarkan suara berderak yang mengerikan. Darah segar mengalir dari sudut mulutnya dan di antara giginya. Namun, Yaksa itu sama sekali tidak menyadarinya dan hanya menyeringai mengancam pada mereka. Itu terlalu brutal. Serangkaian seruan terdengar dari ras raksasa. Raksasa dan Yaksa memiliki asal yang sama dan merupakan hantu jahat dengan sifat ganas yang memakan daging manusia. Namun, metode ras Yaksa bahkan lebih brutal dan haus darah daripada ras raksasa. Raja klan Yaksa ini adalah Void Yaksa yang mengikuti Wu Dao kembali dari alam hantu. Dia telah dipenjara di penjara musim semi-biter selama bertahun-tahun, menderita segala macam siksaan. Dia baru saja keluar dari penjara ketika dia ditekan secara paksa oleh Wu Dao sendiri. Selama perjalanannya ke dunia bawah dan alam hantu, para ahli yang ditemuinya jauh lebih kuat darinya. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melampiaskan kemarahan dan kebencian di hatinya. Sekarang, mereka baru saja tiba di alam dimensi ini, namun kelompok orang ini tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan ingin membunuh mereka. Inilah yang diinginkan Yaksa Firking. Dia hanya khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak dan melampiaskan amarahnya. Terlebih lagi, dia baru saja mengikuti tuan barunya, jadi dia bisa memamerkan kemampuannya di depan Wu Dao sendiri. Kemarahan dan kebencian yang telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya langsung meletus. Bagaimana mungkin Raja dari alam kehormatan langit itu memiliki akhir yang baik? Hanya satu kematian tidak cukup, dia akan memulai pembantaian. Yaksa kurang ajar, kamu berani kurang ajar di sembilan tanah berdosa. Raja Rilem penyembah surgawi lainnya segera bereaksi. Dia melepas token penyembahan surgawi dari pinggangnya dan mengumpulkan rune untuk membentuk cambuk yang mempesona yang menyerang Yaksa Firking. Cambuk panjang itu sangat cepat dan tiba dalam sekejap. He he. Yaksa Firking tiba-tiba tertawa aneh. Tubuh besarnya bergetar sedikit dan tiba-tiba terbelah menjadi dua, menerkam Raja Rilem penyembah surgawi. Pintu membanting hantu ganda. Meskipun Raja Alam pemujaan surgawi telah menghancurkan salah satu bayangan hantu berkeping-keping, bayangan hantu lainnya mengambil kesempatan untuk mendekat. Suara mendesing. The Celestial Worship Rilem King baru saja melepaskan Grotto Heaven-nya dan sebelum itu bisa terbentuk, itu terbelah dua oleh cakar hantu tajam Yaksa Firking. Seseorang kecil yang berkilauan dengan cahaya redup ingin melarikan diri. Tapi Yaksa Firking lebih cepat. Dia maju selangkah dan tiba-tiba menjulurkan lidah merahnya, menggulungnya di udara. Essence Soul of The Celestial Worship Rilem King tidak berhasil melarikan diri. Itu tersedot ke lidah Yaksa Firking dan mati. Dalam sekejap mata, Raja Ketakutan Yaksa telah membunuh dua makhluk hidup dari alam pemujaan surgawi. Melihat ini, sepuluh Raja Rilem penyembah surgawi yang tersisa akhirnya menyadari betapa menakutkannya Raja Ketakutan Yaksa ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanpa ragu-ragu, sepuluh Raja Rilem penyembah surgawi menciptakan Grotto Heavens mereka sendiri. Dengan begitu, mereka setidaknya bisa memastikan bahwa mereka tidak akan langsung dibunuh oleh Yaksa Firking. Orang tua dari suku Bulan juga sedikit mengernyit. Dia mengambil langkah maju dan berdiri di depan pemuda itu, melindunginya. Huff. Yaksa Firking tahu bahwa lelaki tua dari suku Bulan bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Sebaliknya, dia mengubah arahnya dan menargetkan dua Raja Rilem penyembah surgawi terlemah. Kedua Raja Rilem penyembah surgawi telah menciptakan Grotto Heavens mereka sendiri. Mereka tidak bisa menahan serangannya. Yaksa Firking juga menciptakan Grotto Heavens miliknya sendiri. Itu gelap gulita dan dipenuhi dengan kihantu. Gelombang ratapan hantu dan lolongan serigala bisa terdengar. Kemudian, sosoknya melintas dan dia tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, Raja Ketakutan Yaksa sudah berada di depan dua Raja Rilem penyembah surgawi biasa. Bagaimana ini mungkin? Melihat ini, mata Raja Rilem penyembah surga menyipit dan jantung mereka berdetak kencang. Mereka berada di tengah pertempuran besar dan kehampaan di sekitarnya sudah dikunci oleh Grotto Heavens mereka. mustahil bagi siapapun untuk melewati kehampaan dan berteleportasi. Pikiran ini hanya melintas dalam sekejap. Para Raja Rilem penyembah surgawi tidak punya waktu untuk berpikir. Mereka semua mengeluarkan dekrit surgawi mereka dan membentuknya menjadi cambuk. Cambuk itu terjalin bersama untuk membentuk jaring yang tak terhindarkan yang menyelimuti Yaksa Firking. Jika Raja Ketakutan Yaksa ingin menghindari cambuk ini, dia harus menyerah pada dua Raja Rilem penyembah surgawi biasa. Tapi dia sudah bertahun-tahun tidak melihat darah. Dia haus akan itu. Dalam sepersekian detik, mata Yaksa Firking berkilat ganas. Dia mengambil keputusan dan memaksa Perfect Grotto Heaven miliknya untuk menyerang. Dalam sekejap, dia menghancurkan dua Grotto Heavens dari Rilem Kings Warship Rilem Kings. Pada saat berikutnya, dia mengambil langkah maju dan mengulurkan tangan hantu raksasanya, menghancurkan dua tengkorak Raja Rilem penyembah surgawi menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, tiga cambuk mendarat di Perfect Grotto Heaven pada saat bersamaan. Ledakan Diikuti oleh Ledakan Keras Tempat tinggal surgawinya yang sempurna sebenarnya tidak dapat bertahan dan runtuh dengan ledakan keras, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di antara langit dan bumi. Tanpa perlindungan dari Perfect Grotto Heaven miliknya, cambuk keempat mendarat di tubuhnya. Mengaum Raja Ketakutan Yaksa berteriak. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan ketakutan. Cambuk ini langsung meninggalkan luka besar di punggungnya yang begitu dalam hingga tulangnya bisa terlihat. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, dan hampir mencambuk tubuhnya menjadi dua. Terkesiap. Yaksa Firking menghirup udara dingin. Dia tidak berani ceroboh lagi. Aura ganas yang dia pancarkan barusan menghilang seketika. Dia menutupi kepalanya dan bergegas pergi seperti tikus, nyaris menghindari beberapa cambukan yang tersisa. Cambuk macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Yaksa Firking mengutuk dalam hatinya. Dalam keadaan normal, Raja Rilem penyembah surgawi di belakangnya tidak akan dapat mengancamnya bahkan jika mereka bekerja sama. Tapi setelah tiga cambukan, perfect grotto heaven miliknya tidak tahan lagi dan hancur di tempat. Bab 2827. Pria muda itu tidak bergerak. Ekspresinya santai dan terlihat jelas bahwa dia sedang menonton pertunjukan. Penatua dari suku cahaya bulan yang menjaganya, menatap Yaksa Firking dan mengerutkan kening. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bahkan jika mereka berdua tidak bergerak, Raja Ketakutan Yaksa berada di bawah tekanan besar. Meskipun dia membunuh empat monark, masih ada delapan monark yang tersisa. Mereka memegang cambuk dan memadatkan gua surga mereka, membentuk pengepungan. Sebagai jenis Yaksa yang paling spesial, dia dikenal sebagai Void Yaksa karena dia memiliki bakat yang luar biasa. Dia bisa terbang ke langit, menyelam ke tanah, dan melakukan perjalanan melalui kehampaan. Itulah mengapa dia bisa diam-diam mendekati Raja Pertama dari alam pemujaan surga yang telah dia bunuh. Bahkan jika sekitarnya disegel oleh gua surga monark dan dia tidak bisa berteleportasi, dia masih bisa melarikan diri selama dia memanggil gua surganya. Tapi sekarang, gua surganya yang sempurna telah hancur dan dia tidak dapat memadatkannya lagi dalam waktu singkat. Bahkan jika dia memiliki bakat untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan, dia tidak dapat membuka segel delapan gua surga. Selain itu, ada delapan cambuk yang menyala dan menakutkan yang terjalin di udara untuk membentuk jaring yang tak terhindarkan. Bersama dengan delapan gua surga yang kuat, itu hampir tidak bisa ditembus. Yaksa Firking hanya bisa mengedarkan kidarahnya dan mengandalkan bakat ras void Yaksa untuk bergerak dengan sekuat tenaga. Namun, delapan raja memiliki kerja tim yang hebat dan mulai bergerak lebih dekat ke tengah. Akibatnya, ruang yang tersisa untuk Yaksa Firking untuk menghindar semakin kecil dan semakin kecil. Situasinya semakin berbahaya. Tepat pada saat ini, lelaki tua dari klan bulan sepertinya memikirkan sesuatu, dan jejak pemahaman melintas di matanya, aku tahu. Yaksa ini milik varian hantu Yaksa, void Yaksa. Kudengar Yaksa jenis ini langka. Mereka terlahir dengan kekuatan besar dan dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Saya mengerti. Pria muda itu memutar matanya dan tiba-tiba berkata, tenang saja dia. Jangan bunuh dia. Taklukkan saja dia. Aku masih kekurangan budak yang cocok. Void Yaksa ini adalah pilihan yang bagus. Dipahami. Delapan raja dari alam pemujaan surgawi menanggapi secara serempak. Cahaya pada cambuk jauh lebih redup, tapi serangannya masih sama ganasnya seperti sebelumnya. Itu terus menekan ruang hidup Yaksa Firking. Tak lama kemudian, Yaksa Firking tidak bisa lagi mengelak. Itu meraung di sekitarnya dan melepaskan fenomena garis keturunannya dengan ekspresi ganas. Namun, fenomena blutlin ini tidak dapat menahan dampak cambuk rahasia dan hancur dalam sekejap mata. Sehat. Cambuk rahasia mendarat di tubuh Yaksa Dreadking sekali lagi. Dagingnya terbelah dan luka berdarah langsung muncul. Kekuatan cambuk ini jelas tertahan. Namun meski begitu, saat cambuk mengenai tubuhnya, dia masih merasakan sakit yang tajam. Sehat. 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 Cambuk panjang yang terbuat dari rune dicambuk, dan setiap kali, sejumlah besar darah berceceran. Dalam sekejap mata, tubuh Yaksa Dreadking penuh dengan luka. Meski begitu, Yaksa Dreadking tidak bersuara. Dia menahan rasa sakit dan menatap tajam ke delapan raja alam penyembahan surgawi, berharap dia bisa menguliti mereka hidup-hidup. Penyiksaan yang dideritanya di penjara musim semi-biter jauh lebih buruk daripada ini. Selama dia bisa mempertahankan hidupnya, ini bukan apa-apa. Dari delapan cambuk rune, empat mengikat anggota tubuh Yaksa Dreadking, tiga melilit pinggangnya, dan yang terakhir melilit lehernya. Mendesis. Kekuatan rune misterius dipicu terus-menerus, merobek daging Yaksa Dreadking dan menciptakan serangkaian luka menganga di tubuhnya. Berlutut dan tunduk. Seorang raja dari alam penyembahan surgawi berteriak dan menggunakan cambuk panjang untuk mencengkram leher Yaksa Dreadking, mencoba membuatnya menundukkan kepalanya. Yaksa Dreadking takut saat dia berdiri dengan kepala terangkat tinggi. Dengan tatapan ganas, dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan serangkaian suara Gerindra. Dia tidak pernah tunduk bahkan setelah dipenjara di penjara musim semi-biter selama bertahun-tahun. Bahkan setelah diselamatkan oleh tubuh asli Wu Dao dan mendapatkan kembali kebebasannya, dia tidak menyerah. Bahkan ketika dia ditekan oleh tubuh asli Wu Dao dan dipukuli hingga tunduk, dia tidak mau mengikuti tubuh asli Wu Dao, apalagi orang-orang ini sebelum dia. Salah satu dari delapan raja alam pemujaan surgawi tidak akan cocok untuknya. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan bisa menjebaknya. Hanya karena kedelapan raja ini mengandalkan cambuk rune yang dipadatkan oleh Celestial Order sehingga mereka dapat meledak dengan kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Mata The Elder of the Moon Muntribe suram saat dia berkata perlahan, Void Yaksa, saya menyarankan Anda untuk bersikap baik. Saya memberi Anda kesempatan untuk hidup. Jangan tidak tahu berterima kasih. Mengaum. Bagaimana Yaksa Firking bisa mendengarkan ini? Dia sangat marah dan meraung ke arah Penatua suku bulan-bulan. Wajah The Elder of the Moon Muntribe menjadi gelap. Dia memandang pemuda di sampingnya dan bertanya dengan cemberut, Tuan muda, bagaimana menurutmu? Pria muda itu tidak berbicara dan tampak ragu-ragu. Pada saat ini, tubuh asli Wu Dao sepertinya telah kembali dari perjalanannya. Matanya kembali jernih saat dia menghela nafas lega. Dia tidak berniat untuk berdiri dan menonton. Sebaliknya, dia merasakan keberadaan tubuh asli King Lian setelah dia tiba di sini. Pada saat yang sama, tubuh asli King Lian juga merasakannya. Kedua tubuh sejati akhirnya menjalin hubungan. Ini juga berarti tubuh asli Wu Dao telah kembali ke dimensi sedang. Tubuh asli King Lian dengan cepat mentransmisikan hal-hal yang telah terjadi selama bertahun-tahun, beberapa rahasia, beberapa spekulasi, dan informasi dari alam surgawi. Tubuh asli Wu Dao juga mentransmisikan hal-hal yang telah terjadi setelah dia memasuki alam hantu. Baru saja, pikirannya mengembara karena dua tubuh sejati saling berkomunikasi. Jadi, sudah 2000 tahun. Tubuh asli Wu Dao bergumam. Dia dan Yaksafir King sedang mengembara di Samsara dan tidak dapat merasakan berlalunya waktu. Dia hanya bisa menebak secara samar bahwa 1 atau 2000 tahun telah berlalu. Baru setelah dia membangun kembali hubungan dengan tubuh asli King Lian, dia yakin akan hal itu. Pertukaran informasi antara dua tubuh sejati adalah hasil panen yang luar biasa bagi mereka berdua. Banyak keraguan dan rahasia secara bertahap terungkap dalam pertukaran informasi ini mengungkapkan kebenaran. Alam surgawi, 10 tanah berdosa. Tubuh asli Wu Dao melihat kelingkungan sekitarnya dan sepertinya telah memahami sesuatu. Saat pertama kali tiba, dia merasa tempat ini sedikit istimewa. Meskipun itu adalah dimensi sedang, tampaknya telah membentuk ruangnya sendiri dengan aturan dan batasan yang unik. Melihat orang raksasa yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah, dia semakin terkejut. Setelah mendapatkan informasi tentang alam surgawi dari tubuh asli King Lian, dia mencocokkannya dengan pemandangan di depannya dan secara bertahap menyimpulkan jawabannya. Jika dia tidak salah, tempat ini seharusnya menjadi salah satu dari 10 tanah berdosa di alam surgawi. Beberapa pembangkit tenaga alam gua surga dengan token penyembahan surgawi di pinggang mereka secara alami berasal dari alam surgawi. Token pemuda dan lelaki tua itu jelas berbeda dari orang-orang di alam surgawi. Mereka tampaknya memiliki status yang lebih tinggi. Dari mana mereka berasal? Tubuh asli Wu Dao memiliki banyak pertanyaan. Yu Luosha, yang berada di sampingnya, mungkin bisa memberinya jawaban. Tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk bertanya. Bab 2828. Tatapan tubuh asli Wu Dao mendarat di delapan raja dari alam pemujaan surgawi. Dia sedikit menentang tindakan alam penyembahan surgawi sejak awal. Selanjutnya, pihak lain menyerangnya saat mereka tiba dan ingin membunuhnya. Tubuh asli Wu Dao tidak mengatakan sepatah kata pun dan berjalan di udara bersama Yu Luosha. Dalam sekejap mata, dia turun ke medan perang dan mengangkat tinjunya, mendarat di groto Heaven of Monarch of the Celestial Warship Realm. Bang! Menyusul ledakan yang memekakkan telinga, dunia sepertinya terhenti. Medan perang berhenti sejenak. Saat berikutnya, gua surga runtuh. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh raja alam pemujaan surgawi meledak dan berubah menjadi kabut darah. Esens soulnya hancur dan dia mati. Dunia yang luas tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Mata ras raksasa terbelalak tak percaya. Raja tak tertandingi yang telah membentuk gua surga dihancurkan oleh pria misterius berjubah ungu dengan topeng perak dengan tangan kosong. Bahkan dengan perlindungan groto Heaven, dia tidak bisa menahan pukulan itu. Kekuatan macam apa itu? Meskipun adegan itu tidak berdarah dan biadab seperti raja ketakutan yaksa menggigit setengah kepala raja, itu adalah kejutan yang lebih besar bagi semua orang. Urgatori Wudau dan esens Marsial Groto Heaven keduanya dibudidayakan ke alam penguasaan yang lebih besar. Bahkan jika tubuh asli Wudau tidak melepaskan Marsial Domain atau Groto Heaven-nya, pukulan dari tubuh dan garis keturunannya saja bisa mencapai kekuatan seorang kuasa Emperor. Jika dia melepaskan api penyucian Wudau, dia bahkan bisa menekan dan menyempurnakan ahli kaisar semu. Tubuh asli Wudau bisa menghancurkan monark yang tiada taraf itu dengan satu jari. Yulu Wosha terkejut dan senang saat melihat itu. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, cambuk rahasia yang dibentuk oleh perintah pemujaan surgawi sangat kuat. Kamu harus menghadapinya dengan hati-hati dan jangan mengkhawatirkanku. Aku akan menjadi beban bagimu. Menjelang akhir, suaranya sudah menjadi sedikit lemah. Tubuh asli Wudau membawanya bersamanya karena dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya dan tidak nyaman baginya untuk bergerak. Dia takut dia akan menjadi beban. Tidak terlalu. Tubuh utama Wudau menjawab dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak melepaskan Yulu Ocha dan berjalan menuju tujuh raja yang tersisa dari alam penghormatan surgawi. Dia membawa Yulu Ocha bersamanya tanpa niat lain. Dia hanya tidak ingin Yulu Ocha berada dalam bahaya. Bagaimanapun, Yulu Ocha dapat dianggap sebagai teman lamanya di Infinity Wilderness Region. Sekarang setelah mereka bersatu kembali di sembilan netter Sinful Land, Yulu Ocha pasti tahu banyak hal. Baik pemuda maupun lelaki tua itu tidak bergerak. Jika dia mengesampingkan Yulu Ocha, akan mudah bagi orang lain untuk memanfaatkannya. Ekspresi dari tujuh raja rilem penghormatan surgawi yang tersisa berubah secara drastis, dan mereka segera bereaksi. Mereka masih harus menahan Yaksafir King, jadi mereka tidak bisa hanya berbalik dan berurusan dengan tubuh utama Wudau. Setelah berdiskusi singkat, mereka mengirim tiga raja untuk menangani tubuh utama Wudau. Di antara ketiga raja ini, dua di antaranya adalah raja puncak yang telah memadatkan gua surga yang sempurna. Suara mendesing. Tiga raja dari alam penghormatan surgawi mengeluarkan token surgawi mereka, mengedarkan darah dan roh esensi mereka, dan melepaskan kekuatan penuh mereka. Mereka mengayunkan cambuk rune ke tubuh utama Wudau. Mata tubuh utama Wudau tenang. Dia mengulurkan tangannya dengan tidak tergesa-gesa dan meraih tiga cambuk rune. Kamu mencari kematian. Tiga raja dari alam penghormatan surgawi mencibir saat kilatan ganas melintas di mata mereka. Token surgawi yang mereka miliki semuanya adalah harta karun roh yang disempurnakan secara khusus. Mereka bisa menggunakan kekuatan pembatasan di area ini untuk menekan makhluk hidup di area ini. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh tubuh manusia. Sehat. Tubuh bela diri membuat gerakan meraih di udara, langsung meraih tiga cambuk jimat di tangannya dan meremasnya dengan erat. Suara berderak datang dari telapak tangannya. Rune yang awalnya berkobar dan gemilang tidak mampu menahan kekuatan telapak tangannya dan cahayanya dengan cepat meredup. Tiga raja dari alam penghormatan surgawi terkejut. Bagaimana itu mungkin? Sebelum mereka bisa bereaksi, tubuh utama Wudau meraih tiga cambuk rune dan menariknya ke arah mereka. Ketiga raja merasakan kekuatan yang tak tertahankan yang menyeret mereka ke tubuh utama Wudau. Mereka bertiga terhuyung-huyung dan tidak bisa menahan diri. Ketika ketiga raja ingin melepaskan token surgawi dan mundur, semuanya sudah terlambat. Saat tubuh utama Wudau menarik cambuk rune, dia juga bergerak menuju ke tiga raja. Hampir dalam sekejap, kedua belah pihak bertemu. Tubuh utama Wudau memegang Yuluosha dengan satu tangan dan melepaskan cambuk rune dengan tangan lainnya. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan melemparkan tiga pukulan ke arah ketiga raja itu. Bang, bang, bang. Tiga pukulan mendarat di grotto heavens dari tiga raja dari alam penghormatan surgawi dan menghasilkan tiga suara tumpul. Tiga pukulan itu sepertinya mengenai tiga lonceng kuno yang besar. Pada saat berikutnya, retakan muncul di tiga gua surga dan mereka hancur. Tubuh ketiga raja dari alam penghormatan surgawi dihancurkan menjadi awan kabut darah oleh tubuh utama Wudau. Dengan hanya tiga pukulan, tiga raja dari alam penghormatan surgawi, termasuk dua raja tingkat puncak, semuanya hancur berkeping-keping. Bahkan gua surga yang sempurna tidak dapat menahan satu pukulan dari tubuh utama Wudau. Yang aneh adalah bahwa Yuan Shen dari tiga raja dari alam penghormatan surgawi tidak mati. Dalam kabut darah, mereka masih ingin melarikan diri dari medan perang. Tapi tubuh utama Wudau sepertinya sudah siap. Setelah melemparkan tiga pukulan, dia melambaikan lengan bajunya dan memasukkan tiga Yuan Shen ke dalam semesta lengan baju. Kontrol yang kuat. Pria tua dari suku Mun Yin menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah. Bahkan gua surga yang sempurna dan tubuh seorang raja tidak dapat menahan kekuatan satu pukulan. Tetapi Yuan Shen yang relatif lemah tidak dapat menahan kekuatan penghancur seperti itu. Namun, ketiga roh primordial itu selamat. Hanya ada satu kemungkinan. Kontrol kekuasaan pria berjubah umu itu telah mencapai puncak dari keadaan yang sangat teliti. Dia bisa menghancurkan tubuh gua surga tetapi tidak melukai Yuan Shen. Tubuh utama Wudau tidak meninggalkan Yuan Shen dari tiga raja alam penghormatan surgawi karena dia berhati lembut. Dia ingin menggunakan teknik pencarian jiwa untuk menemukan lebih banyak rahasia tentang alam penghormatan surgawi dari tiga raja alam penghormatan surgawi. Dalam sekejap mata, hanya empat dari delapan raja dari alam penghormatan surgawi yang tersisa. Dan empat raja dari alam ketakutan yaksa yang mengendalikan cambuk jimat dan mencoba yang terbaik untuk menekan amarah mereka menjadi pucat ketika mereka melihat adegan baru saja. Ternyata dua yang baru saja dipanggil putri raksasa, orang yang benar-benar kejam, adalah pria berjubah ungu di depan mereka. Bahkan token penghormatan surgawi yang paling mereka andalkan tidak dapat membahayakan orang ini. Siapa yang bisa menghentikan serangan orang ini? Kedua raja dari alam penghormatan surgawi ingin mundur dan menunjukkan jejak ketakutan. Tubuh utama Wudao sudah berjalan ke arah mereka. Tekanan yang tak terbayangkan melonjak, menyebabkan hati mereka bergetar. Kedua raja tidak tahan lagi. Tanpa pikir panjang, Yuan Sen mereka melonjak ke token penghormatan surgawi, dan karakter jimat di atasnya memancarkan sinar cahaya. Ada sedikit fluktuasi di sekitar kekosongan. Riak kehampaan ini tidak bisa lepas dari indera Yaksafir King. Mereka ingin melarikan diri. Mata melotot Yaksafir King bersinar dengan sedikit kebiadaban. Dia mengjilat bibirnya dan tertawa sinis. Dari empat raja yang tersisa dari alam penghormatan surgawi, dua ingin melarikan diri, dan dua raja yang tersisa tidak dapat menekan raja ketakutan Yaksa sama sekali. Bab 2829 Inderawu dao tajam dan dia segera merasakan bahwa dua tuan dari alam penyembahan surga mencoba melarikan diri. Dia tampak tenang dan bahkan tidak mengejar mereka. Dia hanya dengan ringan menginjak kakinya di udara. Kekosongan di sekelilingnya terus runtuh dan retakan besar muncul. Retakan menyebar kedua tuan dan menabrak surga gua mereka. Ledakan, ledakan. Gua surga mereka terus berguncang dan berada di ambang kehancuran. Terowongan luar angkasa yang baru saja dibuat token alam penyembah surga juga dihancurkan oleh tubuh asli Wu Dao. Mereka tidak bisa segera melarikan diri. Kontrol ruangnya telah mencapai puncak. Pada saat yang sama, tubuh asli Wu Dao menjentikan jarinya dan dua api merah seukuran kuku terbang keluar dan mendarat di gua surga dari dua penguasa. Setelah jeda singkat, kedua api merah itu membakar dua lubang kecil di dua gua surga. Kedua tuan itu ngeri. Pada saat yang sama, mereka tiba-tiba merasakan sakit yang membakar di tubuh mereka. Organ dalam, meridian, dan setiap inci daging mereka sepertinya terbakar. Ah! Kedua tuan membuka mulut mereka dan menjerit. Saat mereka berteriak, api merah menyala keluar dari mulut dan hidung mereka. Dalam sekejap mata, kulit dan daging kedua tuan itu terkoyak. Luka merah ini muncul di permukaan tubuhnya dalam bentuk bunga teratai yang aneh. Api neraka teratai merah. The Elder of the Moon Muntribe mengerutkan kening saat dia mengenali asal nyala api. Kekuatan api neraka teratai merah tubuh asli Wu Dao juga telah meningkat pesat setelah dia mencapai alam sukses besar domain bela diri. Selain itu, tubuh asli Wu Dao telah secara khusus mengaktifkan api neraka teratai merah dengan nether key, membuat nyala api semakin ganas. Bahkan tuan dari groto surga tidak bisa menahannya. Huh! The Elder of the Moon Muntribe akhirnya memutuskan untuk tidak ikut campur. Dia mendengus dingin dan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. embusan key jahat yang dingin langsung turun dan menyelimuti dua tuan dari alam penyembahan surga. Evil key yang dingin ini sangat kuat. Dalam beberapa nafas, itu memadamkan api neraka teratai merah pada dua penguasa alam penyembahan surga. Ini adalah kekuatan kaisar batas. Begitu tubuh utama Wu Dao tiba, dia memperhatikan lelaki tua itu. Meskipun lelaki tua dari suku Moon Yin telah menghilangkan api karma teratai merah dari dua raja alam pemujaan surga, dia tidak dapat menyelamatkan mereka. Yin Balevulki yang dingin dan api karma teratai merah bentrok. Kedua raja alam penghormatan surga baru saja dibakar oleh api karma teratai merah. Tubuh mereka panas terik dan sekarang mereka diselimuti aura jahat. Dua ekstrim panas dan dingin bertabrakan di dalam tubuh mereka. Dua raja rilem penghormatan surga tidak dapat menahannya dan mati di tempat. Menyadari hal ini, wajah lelaki tua klan bulan Yin menjadi gelap. Di sisi lain, Yaksad Red King juga telah membebaskan diri dari pembatasan cambuk rune. Sifat ganasnya meletus dan dia mengandalkan kemampuan bawaan dari garis keturunan Void Yaksa untuk mengejar dua raja yang tersisa dari alam penyembahan surgawi. Orang tua klan bulan Yin menatap tubuh utama Wudau. Saat dia hendak menyerang, pemuda di sampingnya tiba-tiba menghentikannya dan berkata, orang ini memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Aku akan memberinya kesempatan. Kemudian, pemuda itu memandangi tubuh utama Wudau dan berkata perlahan, kamu membunuh orang-orang di alam penghormatan surga yang sama saja dengan menciptakan bencana besar. Hanya aku yang bisa menyelamatkan hidupmu. Oh! Mata tubuh utama Wudau tenang. Dia bertanya dengan acuh-ta'acuh, dari mana asalmu? Petik 2. Kamu tidak perlu tahu. Pemuda itu berkata dengan bangga, kamu hanya perlu tahu bahwa semua makhluk hidup di alam dimensimu. Hem, dengarkan baik-baik, semua makhluk hidup di dunia. Di mataku, mereka semua adalah semut. Aku membiarkanmu mengikutiku karena aku memberimu kesempatan untuk hidup. Itu juga kesempatan untuk naik ke surga dalam satu langkah. Kamu harus tahu bagaimana bersyukur. Baru setelah pemuda itu selesai berbicara, tubuh utama Wudau berkata, kamu tidak mengerti situasinya. Setelah jeda singkat, Marsial Sage mengangkat kepalanya dan melirik ke depan. Matanya berkedip ketika dua api ungu menyala di matanya yang dalam saat dia berkata dengan nada tenang, ini, siapa semutnya, aku yang menembak. Saat suaranya jatuh, tubuh utama Wudau sudah bergegas menuju pemuda itu. Tuan muda, hati-hati. Orang tua Munyin klan bereaksi dengan cepat. Dengan teriakan, dia menghalangi di depan pemuda itu. Menghadapi tubuh utama Wudau yang mengancam, lelaki tua klan Bulanyin tidak berani gegabuh. Dia segera mengaktifkan kediaman surgawi Sok Kaisar dan memutar garis keturunannya hingga batasnya. Kediaman surgawi Sok Kaisar sudah mengandung jejak kekuatan dunia. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh kediaman surgawi yang sempurna dari Raja Puncak. Tubuh utama Wudau tidak mengelak. Sebaliknya, energi darah di tubuhnya naik. Seluruh tubuhnya seperti tungku yang menyala-nyala saat dia meninju. Bang! Langit dan bumi bergetar. Meskipun dipisahkan oleh gua Kuasok Kaisar, lelaki tua dari klan Yueyin masih terguncang oleh pukulan tubuh bela dirinya. Penglihatannya kabur, ki dan darahnya melonjak, dan tulangnya berderit. Sangat kuat. Tidak sampai sekarang orang tua klan Bulanyin menyadari betapa menakutkannya tubuh utama Wudau. Dia dengan gila mendesak roh primordialnya, bahkan mengabaikan pembakaran umurnya. Kediaman surgawi Kuasi Kaisar memuntahkan sejumlah besar yinki murni. Membunuh. Orang tua Munyin klan meraung. Jenis yinki ini sangat dingin dan kuat. Bahkan jika segumpalnya meresap ke dalam tubuh seseorang, itu akan sangat merugikan makhluk hidup. Orang tua klan Bulanyin menyanggak kediaman surgawi Sok Kaisar untuk menahan pukulan Wudau. Pada saat yang sama, di dalam kediaman surgawi Kuasi Kaisar, dia mengeluarkan harta roh kediaman surgawinya sendiri. Itu adalah pot anggur yang memancarkan yinki yang padat. Panci itu sepertinya diisi dengan anggur. Begitu dia mengeluarkannya, terdengar suara percikan air. Di dalam pot anggur ini ada sejumlah besar yinki. Setelah terakumulasi dalam waktu yang lama, akhirnya berubah dan berevolusi menjadi air yin ekstrim. Orang tua klan Bulanyin telah berkultivasi selama ratusan ribu tahun, tetapi dia hanya bisa memadatkan pot kecil ini. Bahkan setetes saja bisa mengancam nyawa seorang ahli Kaisar Kuasi. Tubuh utama Udao menarik nafas dalam-dalam dan mencium bau uap air yang berasal dari pot anggur. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya. Air yin ekstrim dalam pot anggur sangat dekat dengan mata air yin, salah satu dari sembilan mata air neraka. Tingkat kemurnian dan konsentrasinya tidak bisa dibandingkan dengan mata air yin neraka. Orang tua klan Bulanyin sepertinya memperhatikan penghinaan yang terpancar di mata Udao. Dia sangat marah dan berkata dengan dingin, semut, hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan air yin ekstrim ini. Dia melihat bahwa tubuh utama Udao memegang tangan Yulu Ocha dengan satu tangan sementara yang lain menghalangi kediaman surgawi Sok Kaisar. Serangan ini benar-benar sangat mudah. Tubuh utama Udao mempertahankan posturnya saat ini. Dia tidak melepaskan Yulu Ocha, juga tidak menarik tinjunya. Sebaliknya, dia menarik nafas dalam-dalam. Saat orang tua klan bulan yin bergerak, tubuh utama Udao tiba-tiba membuka mulutnya. Suara mendesing. Dari kedalaman tenggorokannya, api hijau gelap menyembur keluar. Nyala api yang keluar dari mulut Udao hanya setebal lengan bayi. Namun, ketika itu jatuh ke kediaman surgawi Kaisar klan yin, itu tampaknya dirangsang oleh sesuatu, dan intensitas api meroket. Air yin ekstrim di dalam pot anggur baru saja menyembur keluar saat bertemu dengan api hijau gelap ini. Nyala api ini langsung berubah menjadi naga api besar, mengikuti air yin ekstrim, dan terjun ke dalam panci anggur. Kemudian, di bawah tatapan ngeri dari lelaki tua klan bulan yin, pot anggur itu tiba-tiba meledak. Api hantu netherworld lahir di tanah yin ekstrim dari sembilan nether abis. Yin kiklan bulan yin dan air yin ekstrim seperti bahan bakar untuk api hantu netherworld, menyebabkan kekuatannya meroket. Bab 2830 Perubahan ini benar-benar di luar dugaan pak tua. Fisiknya istimewa, dan dia adalah seorang kaisar semu. Bersama dengan gua yin ekstrim ini dan air yin ekstrim di dalam labu anggur, tidak banyak kaisar kuasi pada tingkat yang sama yang berani melawannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan yang paling diandalkan akan membawa masalah bagi dirinya sendiri. Labu anggur meledak, mengirimkan pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang. Orang tua suku bulan adalah yang pertama dipukul. Dia tidak punya waktu untuk menghindar. Dalam sekejap, pecahan api hantu dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya. Uh! Orang tua suku bulan mendengus, wajahnya berkerut kesakitan. Tubuhnya penuh dengan lubang, mengungkapkan lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Neterward Ghost Flame terbakar di setiap lubang berdarah di tubuhnya. Yang lebih menakutkan adalah nyala api ini membakar daging dan darahnya dengan gila-gilaan. Tubuhnya layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan tulang putih di dalamnya terlihat samar. Bahkan gua kuasi kaisarnya telah terbakar habis, dan api hantu Neterward menyembur keluar dari retakan. Dari jauh, itu tampak seperti mata hijau. Orang tua dari suku bulan sama sekali tidak bisa menekan api hantu Neterward, dan apinya semakin membara. Dia tidak bisa bertahan lama. Tuan muda, lari. Orang tua suku bulan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berteriak di api hantu Neterward. Di sisi lain, pemuda itu sedikit ketakutan saat melihat pemandangan ini. Sejak dia masih kecil, dia hidup di lingkungan yang nyaman, dikelilingi oleh bintang-bintang. Kapan dia pernah menghadapi situasi seperti itu, atau menemui bahaya seperti itu? Apalagi pertarungan antara kedua belah pihak terlalu cepat. Hanya dalam satu pertukaran, pria berjubah umu itu menyemburkan api, dan orang tua suku bulan dikalahkan. Dia tidak punya banyak waktu untuk bereaksi. Mendengar peringatan pak tua suku bulan, pemuda itu bereaksi. Dengan panik, dia menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan jimat teleportasi. Pada saat ini, pria berjubah umu dan putri raksasa melewati kobaran api, tanpa cedera, dan berjalan ke arahnya. Tampaknya lambat, tetapi dalam sekejap mata, itu sudah dekat dengannya. Keinginan yang sangat kuat dan agung menyelimutinya. Saat berikutnya, tekanan pada pemuda itu meningkat. Dadanya terasa pengap, dan pikirannya bergetar. Pemuda itu tidak bisa bergerak. Jimat teleportasi ada di tangannya, tapi dia tidak bisa merobeknya. Kak kamu tidak bisa membunuhku. Wajah pemuda itu pucat dan dia berkata dengan suara gemetar, Ya ampun, identitasku adalah sesuatu yang hanya bisa kamu hormati. Kamu tidak boleh menyinggung perasaanku. Lihatlah. Dengan ekspresi acu tak acu, tubuh asli wudau mengulurkan telapak tangannya dan menekan kepala pemuda itu dengan paksa. Berdebar. Pria muda itu tidak tahan dan berlutut di tanah, lututnya hancur. Ah. Pria muda itu mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Lapisan keringat halus muncul di dahinya dan tubuhnya sedikit gemetar. Pria muda itu mengangkat kepalanya dan menatap tubuh utama wudau dengan tatapan berbisa. Dia berkata dengan dingin, Baiklah, aku akan meletakkan kartuku di atas meja bersamamu. Dengarkan baik-baik, raja ini berasal dari pengadilan surgawi. Jika kamu berani membahayakan hidupku, kamu akan menderita murka pengadilan surgawi. Kamu, klanmu, dan semua orang yang berhubungan denganmu semua akan mati tanpa penguburan. Pengadilan surgawi. Tubuh bela diri menyipitkan matanya dan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia merasa bahwa dia mungkin sedang mendekati rahasia terdalam dari dunia sekunder. Dengan ancaman seperti itu dari pemuda itu, tidak mungkin tubuh utama wudau menyelamatkan nyawanya. Dengan ekspresi dingin, tubuh utama wudau meraih kepala pemuda itu dan langsung memenjarakan esens spirit di telapak tangannya. pada saat yang sama, dia merilis keterampilan rahasia pencarian jiwa. Saat itu, perubahan mendadak terjadi. Kekuatan menghanguskan meledak dari spirit esens pemuda itu dan melonjak menuju telapak tubuh utama wudau. Bahkan, ia ingin melonjak ke dalam tubuhnya melalui telapak tangannya. Tubuh utama wudau merasakan sakit yang tajam datang dari telapak tangannya. Hmm, tubuh utama wudau mengerutkan kening. Mengingat wilayah kultivasinya saat ini, kekuatan yang dapat menyebabkan tubuhnya terasa sakit setidaknya harus setingkat kaisar semu atau bahkan lebih tinggi. Tubuh utama wudau tidak berani ceroboh dan mengedarkan kidarahnya dengan tergesa-gesa. Tungku raksasa muncul di sekelilingnya samar-samar. Kedua belah pihak menemui jalan buntu sesaat sebelum kekuatan yang menghanguskan berangsur-angsur menghilang. Tubuh utama wudau membuka telapak tangannya untuk melihatnya. Ada kata aneh yang tercetak di telapak tangannya yang identik dengan sutra jimat yin yang dan sutra neraka sembilan mata air. Itu adalah kata api. Tubuh utama wudau mencoba mengedarkan kidarahnya atau memadatkan api penyucian wudau untuk menghapus jejak di telapak tangannya, tetapi sia-sia. Metode itu seharusnya ditinggalkan oleh ahli di belakang pemuda itu. Tubuh utama wudau tanpa ekspresi dan mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu. Roh primordial pemuda itu telah lama menjadi abu oleh kuali seni bela dirinya, dan menghilang. Sayang sekali, tubuh utama wudau meratap secara internal. Pemuda itu pasti tahu banyak rahasia. Sayang sekali dia tidak berhasil mencari jiwanya. Tubuh utama wudau mengeluarkan tiga esensi spirits of the celestial world yang baru saja dia tangkap dari lengan bajunya dan melakukan teknik pencarian jiwa pada mereka. Namun, saat teknik pencarian jiwa dilepaskan, roh esensi dari tiga dunia surgawi meledak seolah-olah dipicu oleh sesuatu. Tubuh utama wudau tidak terkejut dengan hasil itu. Tiga raja dunia surgawi pasti telah meninggalkan semacam jejak pembatasan pada mereka untuk mencegah orang lain mencari jiwa mereka dan menemukan rahasia dunia surgawi. Bahkan jika dia tidak menggunakan teknik pencarian jiwa, dia tidak akan bisa menemukan apapun yang berguna dari mulut mereka bertiga. Tidak jauh dari sana, lelaki tua dari Ras Munyin sudah menjadi kerangka tanpa daging tersisa di tubuhnya. Bahkan roh esensinya dibakar menjadi abu. Di sisi lain, raja ketakutan yaksa yang baru saja membebaskan diri telah membunuh dua raja dunia surgawi yang tersisa dan menggigit mereka berkeping-keping dengan cara yang tragis. Pada titik pertempuran ini, lebih dari sepuluh raja dunia surgawi, termasuk dua dari pengadilan surgawi, mati. Banyak raksasa tercengang saat mereka melihat medan perang yang berlumuran darah, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dua orang yang dipanggil Yuluosha sebenarnya sangat menakutkan. Salah satunya sepertinya adalah kenalan lama Yuluosha. Dia membawanya bersamanya dan menerobos tak terbendung dengan satu telapak tangan. Bahkan ahli kuasi kaisar yang muncul dari langit terbakar sampai mati oleh apinya. Tubuh utama Udao melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan pecahan Groto Heaven yang telah dia hancurkan di medan perang dihadapannya. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan menarik nafas dalam-dalam. Fragmen Groto Heaven dimakan oleh tubuh utama Udao seperti makanan. Para Raja Raksasa tercengang. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Setiap fragment Groto Heaven berisi kehendak dan teknik Dao dari Monarchs. Jika seseorang ingin menyempurnakan teknik Dao pada fragment Groto Heaven, mereka harus melakukannya langkah demi langkah dan menyerapnya sedikit demi sedikit. Jika mereka melahap Groto Heaven seperti tubuh utama Udao, tubuh mereka akan meledak sejak lama. Tubuh utama Udao memiliki ekspresi tenang. Tubuhnya adalah esens marsial Groto Heaven. Fragmen Groto Heaven dari lebih dari sepuluh Monarch tidak ada artinya bagi griter sukses realm esens marsial Groto Heaven. Tentu saja, ini bukanlah akhir dari pertempuran. Tubuh utama Udao melambaikan tangannya dan mengumpulkan tas interspatial dari Raja Dunia Surgawi, ahli Kaisar Kuasi, dan pemuda itu. Ada banyak harta di tas interspatial dari Raja Dunia Surgawi, tetapi tidak satupun dari mereka menarik perhatian tubuh utama Udao. Ada beberapa harta langka di tas interspatial dari Raja Dunia Surgawi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.